Halo kalau semuanya balik lagi di Ninja Heroes New Era teman-teman dan di video kali ini kita akan coba review server terbaru yang baru aja masuk kemarin teman-teman ini udah masuk di ya kurang lebih satu hari kita akan coba lihat ranking listnya seperti apa apakah emang banyak sultan-sultan yang nge-spend di hari pertama perilisan server 31 ini ya guys ya dan kalau kita lihat di fanspack facebook ternyata masuknya server 31 ini gak dibarengi sama event-event top up yang menarik ya terakhir itu ada event double gold itu kalau gak salah sekarang udah selesai harusnya tanggal 12 sekarang ini pembagian hadiahnya ya guys ya ya untuk perilisan server 31 ternyata gak ada beda kayak di server 30 kemarin yang bareng ada event top upnya gitu ya ya kita coba bandingin dikit lah ya sama server 30 kemarin suasananya seperti apa di server 31 di hari pertama juga guys ya oh ya btw ini aku gak main fokus ya aku hanya sekedar bikin akun untuk ngelihat-lihat kondisi ranking listnya atau mungkin kalau bisa juga arenanya seperti apa dan aku saranin lagi buat teman-teman yang baru aja main di server 31 jangan sampai lupa bikin ninja cadangan karena itu fungsinya cukup penting banget dari mulai awal game sampai late game bahkan end game sekalipun teman-teman emang cukup berat di awal tapi percaya lah guys ya nanti kalau udah masukin pertengahan game sampai akhir itu bakal enak banget buat caranya kalian silahkan cari aja di youtube nanti ketemu videoku gimana cara bikin ninja cadangan itu mungkin udah cukup sih menurutku seperti itu dan ya langsung aja kita coba bahas untuk pengumuman disini sebenarnya tidak ada event baru yang bener-bener fresh gitu lah guys ya ya ini event-event lama yang comeback lagi teman-teman oh iya satu lagi mau ku ingetin jadi ini pengumuman bener-bener pengumuman sih jadi kalau setiap hari selasa aku saranin sih buat yang gak terlalu penting-penting banget ya jangan gacha dua kali karena jangan gacha gratisan sama bayar satu kali di tengah atau advance capture itu biasanya hari selasa itu terjadi banyak bug guys ya jadi jangan heran kalau hari selasa itu kalian waktu ninja gak dapet tambahan apa namanya reward kalian drop enam kali gak dapet reward dan segala macem itu karena emang hari selasa itu kayaknya waktu pergantian ya waktu peralian apa update-an yang baru karena masuk spender baru entah itu di 10.000 7.000 5.000 atau bahkan 20.000 sekalipun ya jadi saranku jangan gacha sih ya itu nanti malah jadinya ini sih ya gak dapet cashback lah dan segala macemnya jadi kayak gitu guys sedikit tambahan aja terus kalau kita lihat ternyata disitu ada dua dua event bakar-bakar gold ya ini tanggal 11 sampai tanggal 18 bulan 6 ini rewardnya minato summon card bentar ini ada diskon wah ini menarik banget sih ini sih ada diskon 30% untuk special capture terus dibawahnya ini ada lagi coy tanggal 6 12 ya yang tadi 11 6-11 yang ini 6-12 sampai 18 menarik yang ini hadiannya hasil ramah summon card 60 sama madera summon card 60 oke gak tau ini dua hadiannya bakalan masuk semua atau enggak ya karena jujur aku gak pernah sampai nge-spend top 1 atau bahkan top 10 kayaknya sih dan ini dia untuk event ranking bakar-bakar gold ya ini lebih ke gacha ninja-nya temen-temen ya top 1-nya ini udah nge-spend 29.800 ya nih si Mia mantep ya dia udah pake avatar si King Itachi Edo ya guys ya terus top 2-nya ada si Monyet 23.800 Joy Boy ada 19.900 Lucius ada 11.900 Agustus ada 11.920 Deimos 7.450 dan yang lain-lain teman-teman oh masih 6 doang yang 7 dan sampai 10 biasanya keluar cuman gak ada yaudah itu aja untuk spare-nya dan ini di akunku akun kecil ya kita akan coba eh bentar deh jadi ku kasih tau mungkin ada yang belum tau guys ya eh ini apa ya ngomongnya top spender lah yang ngomongnya buat yang top up kumulatif ya atau gabungan lah intinya mungkin ini dalam waktu 1 minggu ini kalian top up terus kok kekumpul sampai 10.000 ya 10.000 atau 20.000 kalian tuh bisa dapet box Ninja UR ini salah satu ekstra tambahan untuk supply Ninja UR yang mungkin kalian bisa dapetin dengan nge-spend 10.000 go bukan nge-spend sih top up sih top up 10.000 go ya menarik sih gila ini bener-bener sultan sih kalau kalian top up 20.000 go total itu dapetnya 3 biji untuk harganya berapa aku kurang kurang paham sih mungkin bisa jadi 100 terakhir aku tau itu 125 dolar itu dapet 10.000 ya kalau ke 20.000 aku gak tau guys hitung-hitungannya beda ya seperti itu guys terus untuk spendernya lupa kocak untuk spendernya ini spender terbaru ada si Itachi Edo 10.000 terus di spender 5.000 ini ada SPM coy yang dimana kalian itu bisa panen SPM kalau kalian gak cat tiap hari satu ya karena ini tuh spendernya double guys ini spender lama yang lama itu juga ada SPM tapi SPMnya di 10.000 guys sedangkan ini spender barunya SPM tuh di 5.000 jadi kalian gaca spender sampai 10.000 aja kalian dapet 2 SPM ini mantep sih buat ternak SPM di awal-awal sultan-sultan ini mungkin bisa jadi solusi sih gaca 10.000 10.000 10.000 kalau mau kalau gak mau dan pengen cari Kakashi it's okay banget gak ada paksaan juga ini hanya sekedar tambahan aja terus untuk ranking listnya ini guys nah ini ranking listnya hari pertama top satunya itu si Joy Boy udah pake avatar Kakashi UKG gila cakep ganteng banget mantap untuk CP-nya pun 15.429 ini ku bandingin sama server 30 yang sebelumnya di hari pertama sama-sama di hari pertama mungkin emang ada berapa perbedaan dari segi quality-nya ninja barunya kan juga beda ya guys ya tapi it's okay gak apa-apa ku bandingin aja top satunya si Joy Boy itu CP-nya 15.429 sedangkan di hari pertama server 30 yang sebelumnya di bulan April kalau gak salah itu si Baby King guys ya top satunya dia berhasil ngumpulin CP sebanyak 14.944 ya ini emang lebih tinggian server 31 sekarang temen-temen dan tapi 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 kalau aku lihat dari spender ranking yang event ranking tadi lebih banyakan orang yang nge-spender di server 30 daripada server 31 jadi itu sih ya mungkin perbedaannya kayak gitu ya itu terus top 2-nya si Nishimia tadi yang top spender ya guys ya top event ranking spender tadi ada monyet demos cika agustus baby king ternyata baby king main juga di server 31 buset dia top 7 ya guys ya mantap mungkin ada temen-temen yang main juga di server 31 silahkan di komen temen-temen ini aku gak buit levelnya 6 ranking 480 bayangin gak tuh oke ini bentar kita coba lihat stacknya stack ini kurang lebih sama kayaknya kalau gak salah kemarin itu si baby king di hari pertama server 30 juga tembus di stack eh ya stack ya bener stack 8 strip berapa gitu lupa aku untuk ranking SNT-nya 83 kurang lebih sama kalau gak salah si baby king kemarin itu 84 seingetku ya mantap sih ini juga udah tinggi sih si joy boy untuk levelnya levelnya joy boy 28 sedangkan yang server 30 kemarin di hari pertama itu bisa tembus sampai level 29 guys ya ini baby king aja udah ngegas juga level 27 menarik banget sih ini sih kita coba lihat untuk buildnya si joy boy dulu deh si joy boy wah buset kasihnya udah plus 1 coy dia gaca kemarin sama hari ini berarti ya mantap jiwa gearnya udah cakep banget sini sih gila tapi belum max kayak ini nah ini baru nih udah max nih dapet yang maksimum nih 29 kan emang nambah 10 ya 10 start eh 10 angka karena maksimumnya itu 210 kan terus untuk gear ur-nya juga ada mantap jiwa udah bintang 1 jelas ya karena udah plus 1 juga untuk skillnya kayak begini sedah bukan main sih ini sih yang kedua ada main mainnya juga plus 1 gila gak tuh main mainnya juga plus 1 coy wah ini mah udah calon top cp banget ini mah dikasih skillnya Kakashiokage juga sama si still di layar dan ada si indra osusuki coy udah ada cs ada taybomb buset starteran yang sangat amazing sini sih ada si nishimia kita coba lihat juga levelnya 22 yang bener aja yang bener aja nishimia level 25 sekarang udah naik level 26 ya tapi ini levelnya emang sengaja dibikin kayak begini kah atau gimana gitu entah kenapa kalau aku nge-review akun top server yang gak ada ninja cadangannya kayak sayang aja gitu loh padahal ya harusnya mereka tau sih harusnya terus si monyet levelnya 19 oke dapet indra indra sama kimimaro menarik ada deimos ini tadi kalau gak salah oh gata sampe 20 ribu coy boleh boleh juga ini si deimos cika levelnya 24 ini gak gaca sampe 20 ribu berarti ya si cika terus agustus tadi juga ada nah ini udah mulai membangun peternakan spm nih si agustus nih kita liat nanti ya gis ya ini gacanya sampe spender 10 ribu sih ini yang kubilang tadi hitachi edo kan sampe 10 ribu terus di spender nya kan dapet 2 spm jadi plus 1 ini bener banget agustus dan ini baby king ini coy baby king levelnya 27 ini juga tergolong lincah juga ini levelnya cuman gak tau sih ini udah VIP berapa tapi yang jelas ini udah VIP 3 sih oke gitu oke guys ya mungkin gitu aja sedikit review ranking list di server 31 mungkin kalian ada yang main juga di server 31 sorry juga ini gak bisa ke review semua karena emang keterbatasan waktu dan ya kita liat nanti beberapa hari ke depan apakah emang ada pergeseran ranking list di server 31 ini terima kasih buat semuanya yang udah nonton kurang lebihnya sorry banget see you next video dan mantap jiwa ya guys ya punya aku gak masuk nih terima kasih Terima kasih.